Halo guys, para masyarakat semua. Video bagian kedua tentang nilai agen dan faktor agen akan membahas tentang diagonalisasi dan aplikasi nilai agen dan faktor agen pada sebuah metode untuk mendukung keputusan. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Seperti biasa, materi di dalam slide video kuliah ini diambil dari buku Howard Anton dan Chris Rores yang berjudul Elementary Linear Algebra edisi ke-10. Pada sebuah matrik budu sangkar atau dikenal juga dengan nama matrik persegi yang berukuran n kali n, kita mengenal istilah diagonal utama. Diagonal utama pada sebuah matrik persegi adalah elemen-elemen yang terletak pada posisi I, I di dalam matrik tersebut, atau seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Apabila sebuah matrik, semua elemen di atas dan di bawah dikenal utama seluruhnya adalah 0, maka matrik persegi tersebut dinamakan matriks diagonal, seperti yang ditunjukkan pada dua buah matriks pada contoh satu ini. Di sini, elemen diagonal utamanya, dan semua elemen di atas diagonal utama dan di bawah dikenal utama seluruhnya adalah 0. Begitu juga pada matriks yang kedua ini. Semua elemen di atas diagonal utama dan di bawah dikenal utama seluruhnya adalah 0. Definisi diagonalisasi adalah seperti berikut. Sebuah matrik persegi A dikatakan dapat didiagonalisasi jika matriks A mirip dengan matriks diagonal, yaitu terdapat matriks E sedipkan sehingga balikan atau inverse matrik E dikali dengan matriks A dikalikan lagi dengan matriks E menghasilkan matriks diagonal. Dalam hal ini dikatakan bahwa matriks E mendiagonalisasi matriks A. Kata-kata mirip di sini berarti matriks A dan matriks diagonal memiliki sifat-sifat atau properti yang sama. Sifat-sifat yang sama tersebut akan dijelaskan pada slide berikutnya. Bagaimana cara memperoleh matriks E yang mendiagonalisasi matriks A? Matriks E diperoleh dari basis ruang egen dari matriks A, yaitu kolom-kolomnya adalah basis ruang egen. Jadi, basis pertama dari ruang egen matriks A menjadi kolom pertama pada matriks E. Basis kedua menjadi kolom kedua dan seterusnya. Dan basis ke-N akan menjadi kolom ke-N. Misalkan matriks diagonal tersebut adalah matriks D. Maka A sama dengan E dikali dengan D dikali dengan balikan matriks E. Dan matriks D tersebut dapat diperoleh dengan mengalikan balikan matriks E dengan matriks A lalu dikalikan lagi dengan matriks E. Matriks A memiliki kemiripan dengan matriks diagonal D, salah satunya adalah keduanya memiliki determinan yang sama. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. Tadi sudah disebutkan bahwa D sama dengan balikan E kali A dikali E. Maka, determinan D sama dengan determinan balikan E dikali A dikali E. Dan dari teori determinan, kita mengetahui bahwa ini sama dengan perkalian determinan masing-masing matriksnya. Yaitu determinan balikan E dikali determinan A dikali determinan E. Dan determinan balikan E ini sama dengan 1 per determinan E. Dikali dengan determinan A dikali dengan determinan E sehingga ini bisa dicoret, yaitu habis, sehingga tersisa determinan A. Jadi di sini determinan D, yaitu matriks diagonal D, ini sama dengan determinan matriks A. Beberapa sifat kemiripan lainnya pada matriks A dan D adalah memiliki rank, nullity, trace, persamaan kreativistik, dan nilai-nilai agen yang sama. Perhatikan contoh 2 berikut. Misalkan A adalah matriks 2 kali 2 yang elemen-elemennya adalah 1, 3, 3, 1. Tentukan matriks E yang mendiagonalisasi matriks A. Dari latihan 2 pada materi nilai agen dan vektor agen pertama, kita sudah menghitung ruang agen matriks A, yaitu terdapat 2 ruang agen untuk masing-masing nilai agen, yaitu E4 dan E-2. Untuk E-4, ini adalah ruang agen yang vektor-vektornya berbentuk X sama dengan T dikali vektor 1, 1. Kemudian untuk E-2 adalah ruang vektor yang vektornya berbentuk X sama dengan T dikali 1, 1. T adalah sembarang elemen bilangan real. Di sini ada 2 basis, yaitu vektor 1, 1, dan 1, min 1. Ini akan menjadi kolom-kolom matriks E. Nah, kemudian kita hitung balikan matriks E. Ini mudah karena ini 2 kali 2. 1 per determinan matriks E. Kemudian ini dipertukarkan elemennya dan ini diubah tandanya. Sehingga balikan matriks E adalah setengah, 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 dan min setengah. Nah, untuk memeriksa apakah E mendiagonalisasi matriks A, maka kita hitung balikan E dikali dengan A dikali dengan E. Dapat dilihat di sini, ini adalah balikan E, ini matriks A, dan ini adalah matriks E. Nah, kemudian kita hitung untuk yang 2 matriks belakang ini, ini hasilnya. Kemudian dikali dengan matriks, dibalikan E, hasilnya adalah 4, 0, 0, min 2. Nah, ini adalah matriks diagonal atau matriks D. Contoh lainnya, tentukan matriks E yang mendiagonalisasi matriks A yang berukuran 3 kali 3, yang elemen-elemennya adalah 0, 0, min 2, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 3. Nah, dari matriks A ini kita hitung ruang agennya, dan kita memperoleh persamaan karakteristik matriks A adalah lambda kurang 1 kali lambda kurang 2 kuadrat, sama dengan 0. Di sini akar-akar karakteristiknya adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Ini adalah nilai-nilai agen dari matriks A. Untuk nilai agen lambda sama dengan 2, ruang agennya adalah E2, yaitu himpunan vektor yang berbentuk X sama dengan R dikali vektor min 1, 0, 1, ditambah S dikali 0, 1, 0. R dan S adalah sembarang nilai elemen bilangan real. Sedangkan untuk lambda sama dengan 1, ruang agennya adalah E1 sama dengan himpunan vektor yang berbentuk X sama dengan T dikali min 2, 1, 1. Kemudian di sini T adalah sembarang elemen bilangan real. Nah, di sini ada dua basisnya, yaitu min 1, 0, 1, 0, 1, 0. Sedangkan untuk ruang agen yang kedua memiliki satu basis, yaitu min 2, 1, 1. Nah, ini akan menjadi kolom pertama pada matriks A, ini akan menjadi kolom kedua, dan ini akan menjadi kolom ketiga. Kemudian kita hitung balikan matriks A ini dengan menggunakan salah satu metode yang sudah diajarkan, maka diperoleh di sini, balikan matriks A adalah 1, 0, 2, 1, 1, 1, min 1, 1, min 1. Nah, untuk memastikan apakah E meniagonalisasi matriks A, kita periksa bahwa matriks balikan E dikali A dikali E, yaitu adalah ini matriksnya, ini balikan E dikali dengan A dikali dengan E, Nah, menghasilkan sebuah matriks diagonal yang elemen-elemennya adalah 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 1. Jadi, terbukti bahwa E mendiagonalisasi matriks A. Namun, tidak semua matriks persegi dapat didiagonalisasi. Kondisi ini terjadi apabila jumlah vektor dalam basis tidak sama dengan ukuran matriks. Pada matriks persegi yang berukuran N kali N, apabila jumlah vektor di dalam basis rung agennya tidak sama dengan N, maka matriks tersebut tidak dapat didiagonalisasi. Perhatikan contoh 4 berikut. Tentukan matriks E yang mendiagonalisasi matriks A yang berukuran 3 kali 3, yang elemen-elemennya adalah 1, 0, 0, 1, 2, 0, min 3, 5, 2. Dari matriks A ini, kita peroleh persamaan karakteristiknya adalah lambda kurang 1 kali lambda kurang 2 kali lambda kurang 2 sama dengan 0. Dan akar-akar karakteristiknya yaitu nilai-nilai agennya adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Untuk nilai agen lambda sama dengan 1, ruang agennya adalah E1 sama dengan himpunan vektor X yang berbentuk T dikali vektor 1 per 8, min 1 per 8, 1. T sembarang elemen bilangan real. Dan untuk nilai agen kedua, lambda sama dengan 2, ruang agennya adalah E2 sama dengan himpunan vektor yang berbentuk X sama dengan S dikali vektor 0, 0, 1. E sembarang elemen bilangan real. Nah, karena matriks A ini adalah matriks 3 kali 3, sedangkan hanya terdapat 2 vektor basis pada ruang agennya, maka tidak terdapat matriks E. Sehingga dikatakan matriks A tidak dapat didiagonalisasi. Matriks diagonal memiliki kegunaan untuk menghitung perpangkatan matriks secara manggus atau efisien. Misalkan kita akan menghitung berapakah A pangkat 3. A pangkat 3 tentu berarti A dikali A dikali A. Nah, karena A sama dengan E dikali D dikali balikan E, maka A pangkat 3 tentu sama dengan E dikali D dikali balikan E di pangkat 3. Nah, kalau ini pangkat 3 berarti E dikali D dikali balikan E, dikalikan lagi dengan E dikali D dikali balikan E, kemudian E dikali D dikali balikan E. Nah, karena perkalian matriks bersifat asosiatif, ini bisa kita nyatakan perkalian balikan E dengan E ini kita satukan, sehingga menjadi E dikali D dikali dengan yang ini, dikali dengan D dikali yang sudah digabungkan ini, dikali dengan D dikali balikan E. Nah, karena balikan E dikali dengan matrik E, itu sama dengan matrik identitas, makanya akan menjadi E dikali D dikali I, dikali D dikali I, dikali D dikali balikan E. Nah, sebuah matrik dikali dengan identitas berarti menghasilkan matrik itu sendiri, berarti E dikali D dikali D dikali D dikali D, dikali dengan balikan E. Ini berarti E dikali D pangkat 3 dikali dengan balikan E. Menghitung D pangkat 3 sangat mudah, sebab D pangkat 3 dapat diperoleh setelah langsung dengan melakukan perpangkatan 3 setiap elemen-elemen matriksnya. Misalkan dari contoh 2, matrik diagonal D yang mirip dengan matriks A, 1, 3, 3, 1 sudah kita hitung, yaitu D sama dengan 4, 0, 0, min 2. Maka D pangkat 3 dapat diperoleh dengan melakukan perpangkatan 3 untuk setiap elemen-elemennya, yaitu 4 pangkat 3, 0 pangkat 3, 0 pangkat 3, min 2 pangkat 3, yaitu sama dengan 6, 4, 0, 0, min 8. Maka A pangkat 3 sama dengan E dikali D pangkat 3 dikali balikan E, yaitu E-nya adalah ini, dan D-nya sudah kita hitung di pangkat 3-nya adalah ini, dan balikan E-nya adalah ini, maka kita lakukan perkalian kedua matriks yang pertama ini, hasilnya 6, 4, min 8, 6, 4, 8, dikali dengan matriks balikan E ini, hasilnya adalah 28, 36, 36, 28. Jadi apangkat 3 menghasilkan matriks 28, 36, 36, 28. Sebagai latihan, kerjakan soal yang diambil dari soal quiz tahun 2019. Diberikan matriks A sebagai berikut, yang berkurang 3 kali 3, tentukan semua nilai E-gen dari matriks A, tentukan semua faktor E-gen dari A dan basis ruang E-gen. Lalu apakah A dapat didiagonalisasi? Jika ya, tentukan matriks diagonal dari A. Lalu hitunglah A pangkat 5 dengan bantuan matriks diagonal tersebut. Selanjutnya kita akan membahas aplikasi nilai E-gen dan faktor E-gen di dalam sebuah metode untuk pengambilan keputusan yang bernama Analytic Hierarchy Process atau AHP. Materi ini diambil dari sebuah referensi yang sayangnya tidak diketahui siapa nama penulisnya, berjudul Analytic Hierarchy Process. What is AHP? AHP adalah metode yang digunakan dalam analisis pengambilan keputusan. Metode ini dapat digunakan dalam mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan atau Decision Shaper System atau DSS. Dalam melakukan pengambilan keputusan, kita seringkali dihadapkan pada sejumlah alternatif atau pilihan, dan kita harus menentukan alternatif mana yang harus kita putuskan. Jadi dari sebuah persoalan, mula-mula kita tentukan terlebih dahulu tujuan atau objektif persoalannya, kemudian kita tentukan kriteria-kriteria untuk mencapai tujuan tersebut, lalu kita definisikan alternatif-alternatif yang harus kita tentukan berdasarkan sejumlah kriteria-kriteria yang ada. Sejatinya di dalam AHP, metode ini menurunkan skala rasio dari perbandingan antar kriteria. Skala rasio itu diturunkan dari prinsip vektor Agen. Sedangkan indeks kekonsistenan dalam menentukan kriteria itu diturunkan dari prinsip nilai Agen. Sebagai contoh ilustrasi persoalan pengambilan keputusan dengan menggunakan metode AHP, perhatikan contoh sederhana berikut. Misalkan Joko akan pergi piknik. Ia akan membawa buah-buahan. Ada tiga jenis buah yang akan dipilih oleh Joko untuk dibawa piknik, yaitu buah apel, buah pisang, dan buah ceri. Buah-buahan mana yang akan dipilih oleh Joko? Untuk memutuskan buah-buahan mana yang akan dibawa oleh Joko, ia melakukan perbandingan kenikmatan antar setiap buah. Joko menggunakan skala penilaian 1-9. 9 artinya extreme favor, atau kenikmatannya sangat ekstrim, 7 very strong favor, atau sangat kuat, 5 strongly favor, atau kenikmatannya cukup kuat, 3 slightly favor, atau kenikmatannya tidak terlalu, kemudian equal artinya sama saja. Tahap 1 di dalam metode AHP adalah perwise comparison, yaitu membandingkan antar setiap alternatif atau pilihan. Karena pada persoalan Joko tadi ada tiga jenis buah, maka dilakukan tiga perbandingan, yaitu perbandingan kenikmatan antara buah apel dengan pisang, buah apel dengan ceri, buah pisang dengan buah ceri. Untuk apel dan pisang, Joko memilih pisang dengan kenikmatannya, skalanya tiga. Sehingga perbandingan kenikmatan antara buah apel dengan ceri, Joko memilih apel, dengan skala nilainya adalah 5. Dan antara pisang dengan ceri, Joko memilih pisang, dengan skala nilainya adalah 7. Kalau di dalam persoalan terdapat n pilihan atau alternatif, maka diperlukan sebanyak n kali n kurang 1 bagi 2 perbandingan. Pada contoh persoalan ini, n sama dengan 3, sehingga 3 dikali 3 kurang 1 bagi 2, yaitu sama dengan 3. Pada tab kedua, dilakukan pembentukan matriks perbandingan. Aturannya adalah, jika nilai yang diberikan terletak di kiri angka 1, maka kita meletakkan nilai aktual tersebut di dalam matriks. Sedangkan, jika nilai yang diberikan terletak di kanan angka 1, maka kita meletakkan nilai kebalikannya di dalam matriks. Pada persoalan Joko tadi, misalkan matrik perbandingan antara setiap buah dinyatakan sebagai matriks A. Jadi, baris-baris matrik menyatakan buah apel, buah pisang, dan buah ceri. Kolom-kolomnya menyatakan buah apel, buah pisang, dan buah ceri. Pada perbandingan kenikmatan antara buah apel dengan pisang, Joko lebih memilih pisang, dengan nilai kenikmatannya adalah 3. Karena 3 terletak di kanan angka 1, maka digunakan rule yang kedua, yaitu kita meletakkan nilai kebalikannya, yaitu 1 per 3 ke dalam matriks ini. Pada perbandingan apel dengan ceri, Joko lebih memilih apel, dengan nilai kenikmatannya adalah 5. Karena 5 terletak di kiri angka 1, maka kita gunakan rule yang pertama, yaitu kita meletakkan nilai aktual 5 ini ke dalam matriks. Begitu juga untuk perbandingan kenikmatan pisang dengan ceri, Joko lebih memilih pisang dengan nilai 7. Karena 7 terletak di kiri angka 1, maka kita taruh 7 ini ke dalam matriks. Untuk perbandingan antara buah itu sendiri, yaitu apel dengan apel, pisang dengan pisang, dan ceri dengan ceri, maka nilainya di sini adalah 1. Jadi dengan lo utamanya di sini semuanya 1. Maka untuk elemen-elemen lainnya yang masih kosong di sini, kita isi dengan kebalikan dari elemen hasil pencerminannya. Jadi kalau di sini misalnya apel dengan pisang 1 per 3, maka pisang dengan apel adalah 3. Begitu juga kalau di sini apel dengan ceri 5, maka ceri dengan apel adalah 1 per 5. Kemudian ceri dengan pisang adalah 1 per 7. Tahap ketiga di dalam metode AHP adalah menentukan vektor prioritas, yaitu menghitung nilai agen dan vektor agen dari persamaan A dikali X sama dengan lambda dikali X. A adalah matrik perbandingan yang sudah kita peroleh tadi, X adalah vektor agen, lambda adalah nilai-nilai agen. Kemudian kita hitung determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Setelah dilakukan perhitungan, kita peroleh nilai-nilai agennya dan kita ambil yang paling maksimum, yaitu 3,0649. Sedangkan vektor agennya, karena membentuk 2 agen, berarti banyak sekali vektor agennya, di sini kita ambil 1 vektor agen, misalkan X sama dengan 3,87828, 9,02462, dan 1. Lalu kita normalisasi nilai-nilai ini, yaitu kita bagi setiap elemen dengan total seluruhnya. Yaitu kita jumlahkan 3,87828 ditambah 9,02462 ditambah 1. Lalu kita bagi 3,87828 ini dengan total tadi ya, 9,02462 dengan totalnya, 1 dibagi dengan totalnya. Kita peroleh nilai-nilainya adalah seperti berikut, yaitu 0,2790, 0,6491, dan 0,0719. Atau dalam bentuk persentase, ini berarti buah apel itu adalah 27,9%, buah pisang 64,9%, buah ceri 7,1%. Ini berarti, prioritas tertinggi untuk dipilih lojoko adalah pisang, dengan persentasenya adalah 64,9%. Kemudian, prioritas kedua adalah buah apel, 27,9%, dan prioritas ketiga adalah buah ceri, dengan persentasenya 7,1%. Tahap terakhir atau tahap keempat di dalam metode AHP adalah menentukan indeks konsistensi dan rasio konsistensi, yaitu mengukur apakah dalam melakukan perbandingan antara setiap alternatif, joko konsisten dalam melakukan penilaian. Indeks konsistensi dihitung dengan rumus CI sama dengan nilai agen maksimum dikurang N, N ini adalah jumlah alternatif, dibagi dengan N kurang 1. Jadi, nilai agen maksimum ini adalah 3,0967, dikurang dengan 3, karena ada 3 pilihan, yaitu pisang, apel, dan ceri, dibagi dengan 3 kurang 1, yaitu 2, sama dengan 0,0484. Sedangkan, rasio konsistensi dihitung dengan rumus, CR sama dengan CI, dibagi dengan RI. RI diperoleh dari tabel, yaitu tabel Random Consistency Index yang sudah ditentukan nilainya, jadi untuk N sama dengan 3, nilai RI-nya adalah 0,58. Jadi, di sini CR sama dengan 0,0484, dibagi 0,58, sama dengan 0,083, atau sama dengan 8,3%. Jika rasio konsistensi kurang dari 10%, maka inkonsistensi dalam melakukan penilaian terhadap sejumlah alternatif itu dapat diterima. Tetapi, jika rasio konsistensi lebih besar dari 10%, maka kita perlu melakukan revisi ulang terhadap penilaian subjektif, yaitu pada tahap per-wise comparison. Karena di sini CR-nya kurang dari 10%, maka cara pengambilan keputusan oleh Joko Tadi itu dapat diterima. Demikianlah, dengan berakhirnya contoh persoalan dengan menggunakan metode AHP tadi, maka berakhir pula materi nilai eigen dan vektor eigen. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya.